Hanya gara-gara senggolan motor, pemirsa seorang pemuda mabuk menganiaya pepotor di jalan Keludraya, Semarang. Tak hanya melakukan penganiayaan, pemirsa pelaku juga merusak motor korban. Nah, selesai video CCTV, penganiayaan viral, pelaku langsung dicirik petugas kepolisian. Inilah rekaman CCTV, aksi penganiayaan yang menimpa pemotor di jalan Keludraya, Semarang, Jawa Tegak. Tak terima motornya bersenggolan, pelaku yang berboncangan sepeda motor langsung menghentikan sepeda motor korban dan melakukan aksi penganiayaan. Walau sempat dilerai oleh seorang pengendara ojek online dan warga, pelaku yang terpengaruhi minuman keras terus mempahami buta, membukul, dan menendak hingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya. Tak puas penganiayaan, pelaku juga merusak sepeda motor korban. Akibat penganiayaan ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka di kepala dan wajahnya. Polisi yang mendapat laporan, langsung mengamankan pelaku di rumah jang. Pelaku mengaku tersinggung, usai terserempet sepeda motor yang dikendarai korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tegah, Chris Tadi, Anius Ploporka.